Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian yang sedang mengerjakan skripsi atau makalah Dan di makalah kalian itu ingin dicek tiponya Jadi tiponya itu seberapa sih gitu dan langsung bisa di benarkan saat itu juga Nah terus caranya gimana agar tiponya itu bisa benar secara otomatis Nah langsung saja ke caranya Pertama silahkan kalian save dulu dokumennya, dokumen di word kalian Nah jika sudah di save nih silahkan kalian buka google drive ya Nah buka google drive, ini seperti ini google drive Nah kemudian silahkan kalian masukkan data tadi ke google drive, dokumen tadi ke google drive Nah ini adalah dokumen tadi ya silahkan kalian scroll dan masukkan ke google drive seperti ini Nah jika sudah selesai silahkan kalian buka saja ini google drive nya Dokumen di google drive yang sudah kalian upload, kalian buka klik dua kali Setelah itu silahkan kalian scroll ke bawah Dan silahkan kalian cari halaman-halaman yang terdapat typonya Nah misalkan ini ya Misalkan ini kalian bisa klik Nah kemudian kalian bisa pilih ini Dan misalkan ini adalah ejaan yang benar Tapi disini tertulis salah Kalian bisa klik Terus kalian pilih ini Terus kalian pilih yang saran salah seperti ini Jadi tidak akan ada saran ejaan yang salah lagi Nah kemudian silahkan kalian scroll ke bawah lagi Dan kalian cari ejaan yang salah Nah misalkan ini nih, ini typo Kalian klik Kemudian kalian pilih ini Dan seterusnya seperti itu ya Ini Kalian pilih saja seperti ini Dan ini sangat mudah sekali Dan ini sangat membantu dalam pengerjaan skripsi kalian Atau tesis kalian Atau makalah kalian Nah kalian bisa klik-klik bagian seperti ini ya Nah jika sudah nih Kalian bisa save Cara save-nya gimana Kalian bisa pilih file Kemudian kalian download Nah kemudian kalian download dalam bentuk Microsoft Word Nah jika sudah terdownload nih Kalian bisa buka file downloadannya Nah sekarang sudah tidak ada typo lagi ya Di bagian ini Nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Nah jika kalian itu menemukan kendala atau permasalahan Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax